hai 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 semuanya balik lagi nih dengan channel kami sebelum menonton jangan lupa like dan subscribe ya dan klik loncengnya biar enggak ketinggalan berita menariknya guys Oke mengejuan KPK ultimatum seluruh jajaran kemenek di tanah air sumber dari viva.co.id komisi beratasan korupsi mengultimatum seluruh jajaran Kementerian Agama di Indonesia untuk berkaca daripada kasus yang menceritakan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahur Masih sehingga kedepan tidak melakukan praktek-praktek korupsi apapun modusnya Wakil Ketua KPK Laude Muhammad Syarif juga mendorong Menteri Agama Luqman Hakim Syeddin segera berbenah lantaran tim KPK sudah mengantungi banyak laporan soal permacalahan di Kementerian tersebut kami ingin menyampaikan ke seluruh rakyat Indonesia khususnya insan-insan kemenak di RI di seluruh Indonesia karena kemenak seharusnya Kementerian yang paling bersih dan harus jadi contoh bagi KPK sendiri kami harap kedepannya pada Pak Menteri untuk berbaiki sistem tetap kelola di Kementerian agar hal yang sama tidak terulang kata Laude di kantornya Jalan Kuningan Persada Jakarta Selatan Senin 18 Maret 2019 diketahui sebelumnya kasus jual beli jabatan yang menjarat Romi tim lembaga anti-resua itu sudah mencoblaskan mantra Menteri Agama Surya Dharma Ali atas kasusudana haji Laude membandingkan berdasarkan hasil penelitian KPK tata kelola sekolah dibawah kemen dikbut lebih teratur dibandingkan di Kementerian Agama padahal dari segi anggaran jauh lebih besar yang dikelola kemenak jadi kami harap uang negara melalui pajak raya dipercayakan pada kemenak dikelola dengan baik sekali lagi saya harap kemenak jauh lebih besi akuntabel dan transparan KPK itu seharusnya belajar di Kementerian kata Laude Sumpah dari Viva Kota ini dan berkembang kebenaran Anda